Intro Saya kalau ditanya Sumbangasi untuk negara kan Saya lebih baik ya Berada menjadi think tanknya Siapapun yang jadi presidennya Kita menjadi think tanknya Untuk berpikir bagaimana Negara ini bisa Menjadi full power Saya kasih contoh nih Ini contoh aja Churchill waktu tahun 36-39 Itu ingin perang lawan Jerman Seluruh pejabatnya itu sebenarnya Udah kita damai sama Jerman Semua nyali, cuma dia doang yang berani Kemudian Churchill itu memanggil Ekonom, saya gak sebut namanya Karena terlalu banyak Dia memanggil Di ekonom Ekonom mereka Untuk menganalisa Namanya cost accounting Berapa Biaya untuk menang perang Cost accounting dihitung Misalnya perlu benang Sekian ribu kilometer Perlu paku sekian banyak Perlu ferro besi sekian banyak Perlu nickel sekian banyak Perlu copper sekian banyak Untuk buat tank Dihitung rinci Setahun setengah ngitungnya Itu puluhan orang Ngitung Kemudian Ada sebuah number Sekian Billion pound Di printing money Underlaynya project Gitu Amerika begitu Dapet informasi itu FDR Franklin Delano Roosevelt Bilang Eh aku mau dong Dihitungin Amerika untuk menang perang Karena itu Amerika terakhir Maksudnya tahun 4243 kan Karena dihitung dulu Kosakannya Print Oh Boeing harus nyiptain gini Donald Douglas harus nyiptain ini Lock hit Itu setelah dihitung dulu Kosakountingnya Nah Sama seperti Indonesia Pada saat Indonesia Mau punya grand plan 2045 Mau jadi number one country In the world Secara Ekonomik tentunya Kalau Indonesia sekarang 1,1 billion 1,1 triliun dolar Atau 1100 billion GDP nya Number one country Sekarang Amerika itu kan 22 triliun China itu 19 Menjadi 20 triliun Valuasinya naik 20 kali kan Artinya Itu udah top 3 Atau Apa Grand plannya Maka Bapak Nas itu membuat Grand plan Rinci Mau diapain Power plan Mau dibangun Dumb berapa UKM mau dibangun apa Grup tan korps ini Minta berapa banyak Plan berapa Dikasih standby loan Untuk gitu Dirinci Mau bangun Negara ini Untuk tahun 2045 Menjadi number one Di rinci Printing money Berdasarkan itu Underlay nya itu Jadi Saya suka Mengkritik gini Lu kok berani Ngutang sama dolar Kok gak berani Ngutang rupiah sih Kita mungkin Negara gak punya dolar Tapi kita punya rupiah Pasti Nah itu yang kita Buat planning Negara ini Pasti bisa jadi number one Karena kita punya underlying sumber daya alam Dan cuma punya manusia yang Yang sangat siap Ini yang saya pikir Siapapun presidennya nanti Termasuk kalau Pak Jokowi Mau jadi tiga kali Atau Dia mau jadi wakilnya Pak Prabowo Mau gak Gitu ya Tapi Indonesia harus begini Di 2045 Kita kasih sebagian Plannya Sebagian plannya Saya harap sih Dichallenge juga sama ekonomi-ekonomi yang lain Sehingga kita ketemu Wah ini nih Kita sepakat 2045 The first country Number one country Secara GDP Harusnya itu bukan mission impossible Harusnya gitu ya Jadi kita bukan untuk berbeda Karena Kenapa saya bilang Saya bukan makhluk politik Politik itu divided Tapi business united Pak Kita bersatu di dalam bisnis Gitu Kita pasti berpisah dalam politik Pak Gitu kan Saya pikir kita gak usah bicara politik Kita tidak Pernah berbeda pandangan politik kita Karena kita NKRI garis lucu Gitu ya Terus kita berbisnis aja Gitu Berengaranya Gitu Pak Kalau memikirkan group dari negara Memang saat ini sih Single digit semua ya Tapi ternyata Dari sisi para pebisnis Itu kan 5% itu kan mungkin average Average Kan ada yang Ada yang di atas itu kan Ada yang 30 Ada yang 20 Juga ada yang minus Nah tentunya Untuk naik 20 kali lipat itu juga Kalau di perusahaan ya Gampang sebenarnya Itu bukan sesuatu yang sulit kan ya Jadi kalau kita CAGRnya CAGRnya Bisa 30 36 Wah itu double-double Bisa Bisa Makanya itu Bapak punya pengalaman itu kan Tapi kan Skalanya kecil ya Skala cuman usaha aja Cuman bisnis aja Kalau itu di scale up kan sebenarnya Teorinya begitu kan sebenarnya Saya juga melihat Di masa pandemi Setelah pandemi ini Pendapatan pajak Presiden omong naik 58% Itu juga Menurut saya luar biasa sekali ya Berarti Negara ini kan punya dana Yang mana Itu bisa untuk infrastruktur Atau itu transportation Atau pelabuhan Atau apapun ya Betul Tapi saya memang heran sih Negara Indonesia ini Kok setiap tahun Mesti minus gitu ya Selalu Defisit gitu Meskipun penghasilannya meningkat Tapi selalu defisit gitu Jadi memang Kebutuhannya Lebih banyak Kebutuhannya lebih banyak Itu tadi Untuk SBI kan juga itu Apa ya Mendapatkan pinjeman Tentu dari masyarakat juga ya Dalam mata uang rupiah ya Jadi tetap itu pun Dilakukan oleh pemerintah Jadi kalau nanti Pemerintah yang nanti nih Beliau lagi juga gak apa-apa gitu Pemerintah yang nanti Itu hari pertama tuh Bank Indonesia Kita buat planning Dalam setahun dua tahun Ditutup Dibubarkan dalam Tanda petik Bukan negatif Tapi dijadikan dirijen moneter Di bawah Kementerian keuangan Sehingga kalau Jadi gak independen gitu Gak independen Gak independen Sedangkan di negara Amerika segala Independen kan Trump Sementar Trump hampir melakukan itu Mau digabung Trump hampir melakukan itu Cuman karena Trump kalah aja Dan sekarang dia nyoba Sekali lagi gitu ya Jadi konsep saya ini Ada dua Presiden Calon Presiden Dan Presiden Yang mirip dengan kita Satu Bernie Sanders Dari Partai Demokrat Dua Donald Trump Ini dia mengambil MMT MMT tuh guru besarnya Adalah Michael Hudson Dengan Hudson Institute Yang tahun 71 Menyarankan Nixon Untuk melepas Dolar Underlayingnya gold Menjadi dolar Underlayingnya utang Gitu ya Terus tahun 89 Deng Xiaoping Memutuskan Mengadopsi MMT Karena Michael Hudson Menjadi guru Di Peking University Jadi seluruh Politburo itu Murid dia Sehingga printing money Itu biasa Dan setelah itu Argentina Dan Turki Mengadopsi Modern Monetary Theory Dan saya pikir Saya ini Suka dengan Hudson Prinsipnya dia Saya adopsi MMT versi Indonesia Jadi Ini agak Agak Berbeda dengan Yang ortodok Dengan yang Yang saat ini Dilakukan Karena Printing money Itu banyak yang Gak setuju Gitu Nah Kalau gak ada Backupnya Kalau gak ada Backupnya Seperti orang tulis Cek kosok Cek aja pak Kalau gak ada Isinya Underlayingnya 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 Project Nah saya Sering Mengilustrasikan Kalau Pak Manto adalah Presiden Saya adalah Menteri PPR Saya bilang pak Kita perlu 10 triliun Untuk bangun 1 juta rumah Gitu kan Oke Oke Bu menteri Terbitin 10 triliun Kasih ke menteri PPR Begitu 10 triliun Nya ada Nih Menteri BUMN Uang sekian Untuk membangun Iya kan Infrastruktur Terus dia kasih Oke Ini krakato sil Sekian besinya Ini pabrik semen Sekian Sekian Begitu ini Jadi Masyarakat bayar Tapi gak boleh ada bunga Parah aja Misalnya 1 meter persegi 2 juta Ya 1 meter persegi 2 juta Begitu masuk Kasih ke bank Indonesia Lagi dibakar Masuk bank Indonesia Dibakar duitnya Inflasinya mana Bendanya ada Itu yang kita sebut Lakitannya kaya Tapi konsep ekonominya Gak berani Nyalinya nih Gak cukup berani Saya nanti bisa kasih Sebuah video ke bapak Karena gak sempet ini Iya China pak Ada 130 Kota Yang kalau dulu Kayak Cimahi Sekarang gedenya Udah kayak Jakarta Gitu kan Bisa dibayangkan Dari tahun 80 Sampai anggap tahun 2020 Itu 40 tahun Kira-kira Itu mereka membangun Bangunannya itu Hampir mungkin 13 Milyar meter persegi Itu kalau Di uangkan Itu mungkin 32 triliun dolar Siapa yang mau ngutangin pak Terus kok bisa berdiri itu gedung Gitu China kalau tidak melakukan ini Dengan double standard currency Gak pernah segede gini Saya pernah bilang Tirulah China Jangan follow China Itu beda nih Tiru apa yang dia buat Jangan ngikuti apa yang dia buat Jangan ngikuti apa yang dia mau Gitu kan Nah keberanian kita Masih kurang Karena ekonom diatasnya Agak shock Gitu Bener gak sih Bener gak sih Nah Apa mungkin karena terlalu banyaknya Orang pinter Nah gitu lah Ini gak mudah ya Untuk jalankan Bangsa ini perlu duer pak Perlu orang yang Rodos untuk loyus di Kita lo bejo pak Tapi bejo pak Nah ini yang kita harap Kedepan Yuk kita bernegara Bareng-bareng Mengingatkan Bahwa pajak kita lebih Jadi beberapa kali Ketemu petugas pajak Bahkan ibu Ini terus ketemu Sama beberapa pejabat pajak Saya bilang Saya ini dulu Dapet 100 Sampean pajaki 10 saya ikhlas Kalau anda mau naikin 20% saya ikhlas Kalau lo naikin Gue jadi 200 Kebijakan lo itu Tidak ada satupun Yang membuat gue Double income gue Malah turun Jadi 80 Lo pajaknya 20 Lo nemen Gue bilang gak gitu Bener gak Jadi Tapi kalau pajak kan menurun ya Asalnya kan Kalau perusahaan Dari 30 Ke 25 Turun ke 22 Betul Tapi kalau UMKM Cuma 0,5% Dari sales 0,5% itu Menurut saya Kecil Kecil sekali Nah yang saya harapkan Kebijakannya itu Jangan majakinya Tapi naikin pendapatannya Lo mau naikin silahkan Jadi dari 10 Atau dari 20 Lo naikin jadi 30 Gak apa-apa Tapi ini dong kebijakannya Jadi saya itu Tidak anti Sama Kebijakan Dia mau naikin Menurunin terserah Tapi saya mengingatkan Bu kebijakan lo tuh Mempermudah Seseorang dari 10 Jadi 100 Gitu Ini Yang kita lakukan Mas Mahdiku Melakukan melalui PT Santaranya Nah ini kan juga Bagaimana Ekonomi UMKM ini Kalau bisa meningkat Otomatis kan Impactnya ini nanti kan Bisa lebih besar ya Kita sebagai pengusaha Yang bisa kita Sumbangasi Nah inilah yang saya bilang Kenapa kita Berpelukan akrab Dengan negara Kementerian Keuangan OJK Karena Ngomongnya Bosman ini Konceng Tapi hatinya nih NKRI ini Jadi mereka begitu sadar Kita sih sama Mas Mahdiku Biasanya ya Aduh Kami ini pengusaha Kan tetap tantangannya Banyak ya Bok jangan Dipersulit lagi Dari sisi nanti Perizinan Dari sisi nanti Apa yang kita lakukan ini Mungkin ada faktor Sengaja Tidak sengaja Tapi tetap Mereka Apa ya Bukan Bukan malah Memberikan support Tapi mencari-cari Gitu ya Oknum-oknum tertentu Itu malah mencari-cari Sehingga kita kadang-kadang Sebel juga ya Aduh Saya Misalnya ini Contohnya Saya sudah punya Perusahaan Recycle Yang mana Perusahaan recycle Itu kan Harusnya Mengumpulkan pemulung Kita akhirnya Mengolah sampah Itu akhirnya bisa menjadi Punya nilai tambah Waduh Tapi Dari sisi Per Itu ketatnya Perizinan ya Nah kayak gini-gini Yang menurut saya sih Kalau itu Kami disupport Itu aja Sudah Ekonomi ini Pasti bertumbuhnya Juga akan lebih banyak Contoh lagi Misalnya Izin-izin ya Izin-izin itu Kadang kita harus melalui Berbagai macam Proses yang Akhirnya Panjang kelamaan Kita gak bisa bersaing Sama luar negeri Kita kalau mau bersaing Akhirnya Wah berat Akhirnya ya Ya udah Pertumbuhan ekonominya Kan gak bisa lebih tinggi Sesungguhnya Pemerintah pusat Mas Bambiku Ini sudah Mengeluarkan OSS Lebih daerah Nah Nanti daerah Mencari-cari lagi Wah ini Kalau semua Perizinan Dipermudan Cuma dengan online Ini Gak ada uang tali kasih Ini tata ruang ini Bisa dirubah gak Kalau tata ruangnya Dirubah kita sudah pusing Iya Sudah ada industri Sekarang jadi Lahan hijau misalnya Tata jadi basah gitu SGB mati Bisa perpanjang Betul Lahannya sudah hijau Dulunya gak ya Dulunya Gimana Coba Ini kan Ini yang menurut saya Yang Harusnya Pemerintah pusat Terus disini Apa ya Otonomi daerah ini Kan juga Masing-masing ini Jadi raja kan ya Mulai dari Lurah Nanti bupati Wali kota Ini kan juga dipilih oleh rakyat Gubernur Pilih rakyat juga ya Jadi Autority dari pusat Akhirnya juga Ya gimana Gak terlalu Kenceng ya Mungkin nanti Ini agak sedikit Mungkin Ya gara-gara Undang-undang 2002 Itu kan akhirnya jadi Plus minus lah ya Itu plus minus ya Jadi mungkin ya Suatu hari nanti Ya Mungkin bupati itu Gak usah Pilkada Biayanya kan juga Besar sekali Dipilih gubernur aja Jadi gubernur Adalah pilkada Kaki-kakinya itu Orang dia aja Itu lebih simpel Bernegaranya Jadi satu suara Satu provinsi itu Gitu Tau gak ini raja-raja kecil Raja-raja kecil Yang dipanggil gubernur Gak dateng Lu bukan dari partai gue Bener gak Gitu kan Gitu Nah itu Ini ada unsur partai Ada enggak Jadi itu juga Ada 540 kabupaten Kota segala macem Ya disederhanain aja Gitu Jadi tetep gubernur Itu kelebihannya Salah satu kelebihannya China ya Meskipun itu juga Menurut saya juga Kekurangan ya Wah tapi mereka kan Autoriter ya Apa jalan-jalan kan ya Komandonya gampang Mana ada Iya mana ada yang Menentang di bawah Betul Tapi kalau memang Yang di atas itu Nanti melakukan Satu kesalahan ya Memang kontrolnya gak ada Rakyat gak bisa kontrol Rakyat kan jadi objek ya Iya Jadi memang itu Plus minus ya Saya pernah berapa kali Menyuarakan Wahai pejabat Kalau Diam Anda Itu lebih menolong Daripada ada bergerak Iya Sok-soan mau begini Uwis-wis Diam akhirnya Lu pokoknya pajakmu Nanya aja Bener gak PAD lu pendapatan Nasi daerah Lu naik Uwis Menang aja Karena dia Cawe-cawe Malah bikin pusing Niatnya dia mengatur Tapi Yang tadinya sekedar Memagari Menjadi membentengi Akhirnya memenjara pak Gitu Jadi saya pernah bilang Kadang-kadang Yang paling enak adalah Lu diem aja deh Kita autopilot kok Kita ngerti kok Kita cuma kasih grand plan aja Oke ini daerah ini Jangan lu ubah-ubah terus Gitu ya Nah Saya pikir Banyak lah yang kita harus Wake up call Tapi Saya pikir Alarm-alaram ini Suatu hari Kesadaran pada muncul Shake hand juga Kita gak ingin perpecahan kok Di negara ini Kita pengen Itu yang paling penting Kerja enak Kontribut swasta Saat ini di negara Terutama UKM Masih Terlalu kecil Saya berharap Sebenernya Kita tuh Sepertiga Jadi 10 ribu triliun Oligar 10 ribu triliun APBN 10 ribu triliun Rupiah UKM Itu perfect Bernegaranya Karena sepertiga Sepertiga Itu balance Ini gak ngatur ini Ini gak ngatur ini Semuanya untuk Benefit bersama Nah kalau ini terus Selama tujuh presiden ini Terus membesar Malah ini ngecilin yang ini Terus ini APBN Gak gede-gede Kita gak akan pernah besar Dengan kesadaran nih Saya gak ada niatan Satupun membuat ini Jadi kecil Tapi membuat ini besar Membuat ini besar Yang lebih penting Ini membesar Jangan pakai Menekan pajak Ada banyak sumber Pendapatan Non pajak Yang salah satunya Bernegara seberani Yaitu memanfaatkan Selat di Indonesia Ada 6 selat di dunia Yang besar Disebut Major street Atau selat itu Karena dilewati Kapal niaga Jadi major street Pertama adalah Terusan Panama Dan terusan Suez Tapi 4 selat Di luar itu Adalah di Indonesia Selat Lombok Selat Makassar Selat Sunda Sama selat Malaka Itu kita setiap tahun Kita tahu Bahwa negara Di utara Indonesia Itu semua negara Produsen Tiongkok Taiwan Hongkong Jepang Itu semua negara Produsen Korea Selatan Itu 20% Barangnya itu Ke Amerika Utara 80% Ke Asia Barat Afrika Dan Eropa Pasti lewat Indonesia Kalau Indonesia Mau berdaulat Tutup itu selat Jadi mereka Mereka muter Papua Nugini Kalau Australia Mau ngirim Nickel Muter dulu Ke ini Itu bisa 3-5 hari Lebih jauh Ongkosnya 2-3% Lebih mahal Lewat Indonesia Bayar 1% Pajak Dari nilai barang Nilainya 2-3 Triliun dolar A year Nilai barang Pajak Kisah Itu mungkin Kita dapat Hampir 400-500 Triliun Indonesia harus punya Nyali Harus punya Nyali Karena Pak Kita ngurus Sampahnya kita ngurus Kita gak dapat Apa-apa Tapi kenyataannya Kalau saat ini Kita kalau kirim Pakai kapal Ke Medan Dengan ke Hongkong Atau ke Jepang Murayan Ke Jepang Kapal-kapalnya Mereka ini Karena kapal lewat Iya Ini dimanfaatin PN-nya PN-nya masih banyak ini Ini perlu nyali Perlu nyali Nah Kita belum bisa Action seperti gitu Karena kita Belum punya Determ Faktor Faktor penekan Ada faktor penekan Mungkin di ujung Podcast kita ini Namanya TH Atau Thorium Jadi Membangkit listrik Tenaga Thorium Itu bukan uranium Yang mengandung radiasi Yang parah Tenaga Thorium Ini membuat listrik Cuma 0,4 Cent Dollar Itu memakai teknologi hydro Pakai nuklir Nuklir reaktor Tapi bahannya bukan uranium Bahannya Thorium Indonesia yang mengadil Thorium terbesar di dunia Jadi kalau power plant tidak berbasis lagi sama batu bara Tidak berbasis lagi pada gas Tidak berbasis lagi pada gasolin Atau minyak bakar Tapi berbasis pada nuklir Reaksi Pakai fusi Dan berbasis Thorium Maka dunia ongkos listriknya turun 50% Kadang-kadang negara-negara maju Yang saat ini nomor 1, 2, 3 Itu kan gak ingin pak Negara kita ini juga bisa bertumbuh Berkembang Menjadi negara maju kan ya Jadi aturan-aturan itu kan Pasti mereka akan buat demikian Kolaborasi Sulit Jadi untuk menjadi berdaulat Negara besar Tiongkok Dan negara besar Amerika Kita kasih 20% sini 20% sini Kita 60 Jangan pernah sendirinya Jadi mereka yang bangun Sama Sewaktu kita mencar 1% Dari nilai barang Kita buat insurans Yang 20%-nya Tiongkok 20%-nya Amerika Ikuti mereka Mereka dapet cuan juga Itu yang kita sebut Punya faktor tekan Gitu loh Punya faktor pembagi Ya kalau gak pernah bagi permain Enggak fair pak Kita pedagang pak Kayak gitu kira-kira Sampai jumpaDoc Bicara Dari nilai barang Sampai jumpaDoc